Buya Yahya menjawab Baik silahkan Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya Ya Buya Afwan pertanyaannya keluar dari tema Gini Buya mungkin sudah sering Buya bahas gitu mengenai masalah was-was Saya ini bisa dikatakan orang was-was Buya Salah satunya saya was-was najis gitu Masalahnya di kamar mandi rumah saya itu ada toke Yang dia itu suka buang kotorannya ke lantai kamar mandi Nah waktu itu tuh pas saya masuk kamar mandi Itu sepertinya kotorannya sudah dibersihkan oleh orang rumah saya Tapi masih ada sisa kotoran maaf yang putihnya itu Buya Terus saya dan orang rumah saya itu sudah masuk ke rumah dengan sakit kita basah gitu Jadi was-was najisnya kemana-mana gitu Buya Terus pertanyaannya Buya Adakah gitu pendapat yang mengatakan Kalau kotoran toke itu disamakan seperti kotoran cicak Yang mana ada yang bilang itu dimaafkan atau tidak najis gitu Buya Karena saya sudah sangat was-was gitu Buya Was-was yang lain saya masih mujahadah Tapi ditambah sekarang Jadi saya makin was-was sampai ibadah saya tidak tenang gitu Buya Saya bukan ingin bermudah-mudah Tapi saya ingin was-was saya sembuh dan ibadah kembali menjadi tenang Mohon arahannya dari Buya Dan doakan semoga was-was saya cepat sembuh gitu Buya Terima kasih Yang punya was-was kalau sudah bertanya dengan kami jangan tanya ke orang lain lagi Sarannya begitu Kalau Anda percaya dengan saya dengar Jangan tanya lagi Karena penyakitnya adalah tanya Sebelumnya sudah ada yang tanya itu Tapi adiknya setan yang menggoda Anda Sekarang kakaknya setannya Setan yang kemarin ganggu seorang uhet bertanya tentang cicak Sekarang abangnya setan ganggu Anda Urusan tokek Ini kurang lebih Beberapa minggu yang lalu Ada yang bertanya tentang kotoran cicak di kamar mandi Itu kelihatannya kakak beradik setannya dengan yang ganggu Anda ini Sudah ketahuan Makanya jangan percaya dengan setan kakaknya ini Adiknya kemarin sudah diusir Pergi jauh kemana Sekarang abangnya datang ke kakak Jadi Masya Allah urusan-urusan ini Sebetulnya kalau sudah dipersihkan Anda sudah selesai Selagi tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya sudah selesai Sudah diusirkan Ada sedikit hitam di mana Anda kepikiran macam-macam Baik karena Anda kena was-was Pengakuan Anda bukan orang normal Karena orang normal gampang Sudah Anda anggap suci, selesai, sudah disiram Selesai, sudah dibersihkan Tidak usah bikin Spesial buat Anda deh Tapi Anda yang sehat jangan pengen sakit kayak dia ini Kayak saudari kita yang sangat baik ini Dia bertanya pengen benar kok, pengen baik Dia pun dimarahi sama Buya Dia siap kok Dia mau benar kok memang Orang mau benar kan harus Berobat saja ke rumah sakit, ke dokter, disontik Wah, dikasih obat Maka sedikit saya keras begini Kepada orang yang kena was-was Itu memang harus dibeginikan Mohon maaf ya Ufti yang bertanya Anda mendengar insyaAllah ya Anda mendengar pun senyum saat ini Yakin senyum Tidak cemberut, tidak marah Biar pun saya tidak melihat Bahwasannya Dengar Bagi Anda saja Yang lain jangan Anda Sudahlah Tokek tidak najis dan kotoran Kotoran tokek tidak najis buat Anda Selesai Tapi jangan buat masker kotorannya Jadi artinya sudah lah Anda diberi ini Dan ini bukan mendapat lemah dalam matahab lain Seperti matahab maliki ya Anda tidak usah khawatir masalah ini Tapi tidak boleh Anda Kepotularkan ilmu ini kepada orang lain Kecuali Orang yang diganggu oleh adiknya setan tadi Yang sama seperti Anda Boleh Anda sampaikan yang serupa Tapi orang normal jangan main-main Anda matahab syafing Ya, selesai masalah ini Sudah selesai Itu setannya yang mengganda Anda Sudah lari Anda tidak usah Manggil lagi setan yang lainnya Selesai InsyaAllah Jadi bagi Anda Kita ikut dengan matahab yang lain Yang dianggap tidak Tidak najis Dan setelah itu adalah Anda tidak usah khawatir Tentang itu semuanya Dan Anda bisa Salat khusyuk kepada Allah Dan setelah itu Sembuh Dan harus Anda lawan Urusan Was-was Allah Alam bisawab Terima kasih telah menonton